English Sprite Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome to English Sprite In this time, we want to learn English together about descriptive text It is about describing animal Secara mudahnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang descriptive text Yaitu, bagaimana caranya mendeskripsikan binatang dengan menggunakan bahasa Inggris Are you ready guys? Let's check it out! Pertama-tama, di dalam suatu text bahasa Inggris, khususnya genre text, pasti terdapat generic structure Apa yang dimaksud dengan generic structure itu? Jadi, generic structure adalah sistematika pada suatu alur yang tersaji di dalam sebuah text Jadi, untuk urutan dari generic structure ini tidak boleh terbalik-baliknya Untuk generic structure dari text descriptive itu sendiri, ada dua Yang pertama adalah introduction Introduction berisi tentang pendahuluan dari apa yang akan kita deskripsikan atau gambarkan Yang kedua adalah description Description berisi pembahasan atau penggambaran tentang apa yang ada di identification Penggambaran kenampakan fisik, kualitas, perilaku umum, maupun sifat-sifat lainnya Untuk mudah mengingat dari generic structure text descriptive, kita bisa menggunakan singkatan ide Yaitu, introduction dan description Untuk selanjutnya Kata ganti atau pronoun untuk binatang Secara umum, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu binatang Kita menggunakan it sebagai kata ganti binatang tersebut Misalnya It is big It is poisonous It is carnivorous It has trunk It has long neck It has green color Namun selain kita menggunakan it, kita juga bisa menggunakan he or she Apabila jenis kelamin binatang tersebut sudah diketahui Dan binatang tersebut merupakan binatang peliharaan yang disayangi oleh pemiliknya Binatang tersebut merupakan binatang yang sudah dianggap keluarga oleh si pemilik Misalnya seperti ini My cat is cute She or he is very adorable Do you see my hamster? He or she is my best one Sebelum kita menyusun text descriptive Alangkah baiknya kita mengamati objek yang akan kita gambarkan Kemudian Silahkan perhatikan gambar berikut ini Apa yang terlintas kilasi binat kalian tentang gambar ini? Nah, itu adalah apa yang akan kita tuliskan di bagian description di text descriptive atau di paragraph 2 Misalnya burung ini memiliki bulu yang berwarna putih White feathers Kemudian matanya berwarna merah Red eyes Selanjutnya Burung ini memiliki paruh yang melengkung Or curved beak Kakinya yang kuat Atau strong legs Dan sayapnya juga kuat Atau strong wings Setelah kita mendapatkan informasi dari objek yang kita amati Selanjutnya adalah Kita akan menyusun introduction dari text descriptive Introduction Merupakan bagian awal yang mengenalkan objek kepada pembaca Introduction berada di paragraf pertama Misalnya I have a beautiful bird Its name is Miko My father gave me as a present of my birthday Nah, bagian description ini adalah bagian yang kita amati Atau kita perhatikan dari gambar sebelumnya Miko has white feathers The feathers look clean and soft Miko memiliki bulu yang berwarna putih Dan bulunya tersebut terlihat bersih dan lembut Miko adalah burung albino That's why he has red eyes Itulah mengapa Si Miko memiliki mata yang berwarna merah Kemudian Miko has strong wings to fly Miko memiliki Sayap yang kuat untuk terbang He also has strong legs and sharp nails Miko juga memiliki kaki yang kuat Dan juga kuku-kukunya yang berwarna Terima kasih Miko memiliki Miko memiliki Bulu yang berwarna putih Bulunya terlihat bersih dan lembut Miko adalah burung albino Itulah mengapa Si Miko memiliki mata yang berwarna merah Miko memiliki Sayap yang kuat untuk terbang Kemudian Miko juga memiliki Paruh yang melengkung Dia memiliki kaki yang kuat Dan juga kuku-kuku yang tajam Saya sangat menyukai Miko Demikian penjelasan singkat Tentang bagaimana menyusun teks diskretif Terpait dengan binatang dengan menggunakan bahasa Inggris Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan Dan Jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.